Intro Ya kawan-kawan bertemu lagi dengan saya Yoga Budi Handoko Dan kali ini kita akan melakukan penjelajahan di sekitar hutan Pematang Gadong Untuk menemukan Satwa Langkah Orang Hutan dan Bekantan kawan-kawan Mari ikuti kami Intro Sungai ke pulau Ini tim jejak petualang Bang Agus Bang Doi Dan Bang Hendro Semua apa pak Wow ada yang menarik Kawan-kawan tau ini apa Ini adalah salah satu jenis anggrek yang sangat keren Anggrek tebu atau Gramatophilum spesiosum Bunganya cukup besar dan bertahan lama Warna bunganya kuning total hitam dan ada yang berwarna merah Nah ini adalah anggrek yang dulu dilindungi Mulai tahun 2018 sudah tidak lagi kawan-kawan Nah ini adalah sebuah hal yang jarang saya lihat Biasanya dia adalah tumbuh epifit Lekat di pohon dan di bawah naungan yang sangat besar dan teduh Tapi ini sangat ekstrim Di tempat seperti ini dia bisa tumbuh dengan baik dan mampu beradaptasi Ya kawan-kawan kita lanjut lagi Menyusuri sungai dengan menggunakan speedboat Nah setelah kita melalui hutan tadi Dan menemukan anggrek Janganan untuk menemukan bekantan dan orang hutan Kita lanjutkan kawan-kawan Semoga kita bisa bertemu dengan satwa tersebut Wah lah lah kawan-kawan lihat-lihat Nah ini yang kita cari kawan-kawan Ini kita telah berjumpa dengan kelompok bekantan kawan-kawan Nah bekantan ini memiliki nama latin Nasalis Larvatus Dan hanya ada di pulau Kalimantan di dunia ini kawan-kawan Sehingga menjadikan bekantan ini sangat langkah dan endemik Nah bekantan adalah satwa yang dilindungi oleh negara Berada pada habitat yang terbatas di pinggir sungai Ya habitat rawa gambut dan hutan bakau Nah kalau kita lihat bekantan ini adalah satu keluarga besar Yang pasti ini terdiri dari satu jantan dewasa Atau jantan alfa dengan terdiri dari betina dewasa Betina setengah dewasa, remaja dan bahkan bayi Bisa mencapai jumlah tiga puluhan dalam satu kelompok besarnya kawan-kawan Nah mari kita lihat yang mana kira-kira big bossnya nih Nah ini dia kawan-kawan Big bossnya atau pejantan alfanya Wuhuu banyak istri banyak anak Oke perjalanan kita lanjutkan kembali Setelah menemukan bekantan kita lanjut menemukan orang hutan Ikuti kita kawan-kawan Nah biasanya menurut Bang Doy Buaya muncul di sungai ini Dan bertengger di pinggiran sungai Wihihi Mudah-mudahan gak ketemu ya kawan-kawan Serem Lihat kawan-kawan Di depan kawan-kawan Inilah yang kita pincar kawan-kawan Alhamdulillah kita bisa menjumpai saat tua paling keren ini kawan-kawan Lihat orang hutan Sepertinya ini jantan dewasa kawan-kawan Wah sepertinya dia sedang makan buah pandan Masya Allah Akhirnya bisa kita jumpai Kita lihat dari dekat Besar Ini pasti orang hutan jantan dewasa Orang hutan memiliki nama latin Pongopik Mayus Dan di kawasan Kabupaten Ketapang Ini masuk dalam subspecies Pongopik Mayus Rumbi kawan-kawan Nah Lihatlah Kemampuan luar biasa orang hutan kawan-kawan Dengan badan sebesar itu Dia mampu membagi porsi berat bobot tubuhnya Sehingga tidak ada ranting yang patah Walaupun rantingnya terlihat kecil dan rapuh Orang hutan merupakan mamalia Besar yang hidup arboreal Artinya Sebagian besar waktu hidupnya berada di pohon Dan setiap hari membuat sarang Lah Orang hutannya sudah mulai memasuki ke dalam hutan Tapi kita perhatikan dulu sejenak Siapa tahu dia kembali lagi Pongopik Mayus Rumbi Jantan dewasa Yang berukuran Sangat besar menurut saya Ya Orang hutan pun telah menghilang Maka kita kembali pulang Pematang gadong Mantap Sekali jalan Langsung menemukan dua satwa langkah Yang dilindungi Dan sangat keren Yaitu Orang hutan Dan bekanta Berarti Kita beruntung nih kawan-kawan Karena kesempatan ini Atau momen ini Jarang terulang Oke Saatnya kita kembali kawan-kawan Dan terima kasih telah menyaksikan Semoga keberadaan orang hutan Dan bekantaan Tetap lestari Dengan habitat Yang terjaga Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.